Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 85.129 ekor benih-benih lobster BBL yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Puluhan ribu benih lobster yang akan diseludupkan itu ternyata memiliki nilai yang fantastis, yakni sebesar 3,5 miliar rupiah. Kami berhasil menggagalkan rencana pengiriman dan melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka dengan barang bukti sebanyak 85.129 ekor benih lobster, Jekata Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ronald F.C. Sipayung, Sabtu, 5 Oktober 2024. Ronald menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya kegiatan pengiriman ilegal benih-benih lobster di depan kantor Airnav Indonesia, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Setelah mendapat informasi tersebut, penyidik Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun langsung melakukan penyelidikan di TKP sekira pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Di lokasi tempat kejadian perkara, polisi akhirnya menemukan satu unit kendaraan yang berisi satu koper dan lima kantong plastik berisi benih-benih lobster. Dari penemuan barang bukti tersebut, polisi juga langsung mengamankan satu pelaku berinisial OP 47 yang diketahui merupakan warga Pandeglang, Banten. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!